Halo, bertemu lagi dengan saya Rudi Asari dalam podcast Kata Demi Kata, SuratKabarDigital.com tentunya bersama para wakil rakyat di Kota Banyabaru. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran tetap muka bersama Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banyabaru, Bang HR Budiman, kita siapa? Apa kabar Bang Budiman? Alhamdulillah, baik Bang. Kita buka saja ya, karena dalam keadaan sehat walafiat. Gimana kabarnya Bang Budiman? Alhamdulillah baik, walaupun dalam kondisi pandemi, Alhamdulillah kita baik. Bang Budiman, sudah satu tahun belakangan, kita tahu sendiri kondisi pandemi belum berakhir hingga sekarang. Apa yang Bang Budiman lihat tentang kondisi pendidikan di Banyabaru? Ya, ini masalah besar tentunya ya, khususnya di Kota Banyabaru. Dengan adanya abah pandemi di Kota Banyabaru ini sehingga membuat permasalahan pendidikan juga terganggu. Nah, tentunya langkah-langkah yang kita lakukan ke depan juga harusnya sangat siap terhadap permasalahan ini. Dari awal pandemi, anak didik kita, siswa-siswa kita belajar dari rumah. Dibantu orang tuanya, satu tahun lebih terus-menerus seperti ini. Tentunya juga melelahkan buat orang tua dan juga aktivitas dari guru, kalau harus daring terus. Nah, makanya ke depan tentunya akan kita siapkan bagaimana kesiapan kita, khususnya pemerintah Kota Banyabaru dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kota Banyabaru untuk melakukan pembelajaran tetap muka. Nah, ini sampai saat ini masih dalam tahap kita siapkan terus tentang itu. Bang, kemarin kan sempat mau dilaksanakan PTM, hampir sepekan sebelumnya juga kembali ditunda lagi PTM. Apa yang membuat dari mata Komisi Satu, apa yang membuat hal ini ditunda lagi Bang? Apakah kondisi pakaian parah atau bagaimana Bang kondisi pandemi di Banyabaru? Baik, ya memang kita tidak bisa melakukan sebuah kegiatan-kegiatan ini yang dengan semudah seperti itu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat luar biasa, yang harus kita siapkan sebelum dilakukan pembelajaran tetap muka. Nah, kebetulan Dinas Pendidikan ini mitra kerja Komisi Satu, dan dalam khususan masalah pandemi ini kami melakukan pemantauan, pengawasan yang luar biasa kepada Dinas terkait, agar mereka benar-benar siap sebelum melakukan PTM. Nah, sebagaimana kita ketahui, dan ini juga hasil beberapa kali RDP dengan Dinas Pendidikan, kita menyiapkan daripada pembelajaran tetap muka ini sudah hampir 6 bulan yang lalu. Prosesnya tidak mudah, dimulai dari diskusi antara Komiti Sekolah dengan pihak sekolah untuk persiapan ini. Nah, dari hasil itu, para sekolah, apakah itu SD maupun SMP, mengajukan untuk pelaksanaan PTM kepada Dinas Pendidikan. Nah, dalam hal ini, yang setahu kami dari pengawasan kami kepada pihak Dinas Pendidikan, pihak Dinas Pendidikan dan hal ini tim mereka melakukan evaluasi ke tiap sekolah tersebut, yang mengajukan. Peninjauan langsung buat ya? Peninjauan langsung ya? Peninjauan langsung. Nah, tentunya yang pertama itu mengenai masalah sarana dan prasarana. Kemudian kesiapan guru-gurunya, termaksud vaksinasi guru-gurunya. Nah, setelah ada evaluasi peninjauan langsung oleh pihak Dinas terkait, maka Dinas selama ini disdik mengajukan permohonan kepada wali kota. Kemudian, wali kota mengevaluasi permohonan sekolah yang melewati Dinas Pendidikan ini. Nah, pada akhirnya, wali kota meminta rekomendasi kepada Satuan Dugus Tugas, Satgas COVID-19 Kota Banjar Baru. Turunlah tim lagi dari Satgas ini. Dan kami terus pantau juga pekerjaan kawan-kawan Satgas dalam hal persiapan PTM ini. Kemarin, tanggal 12. Tanggal 12 itu ditentukan apakah kita akan melaksanakan PTM atau tidak. Hasil keputusan daripada Satgas ini disampaikan kepada wali kota, dan keluarlah keputusan, saya disdik bahwa kita saat ini belum siap. Berarti ditunda lagi ya? Ditunda. Kenapa? Permasalahannya bukan masalah ketidaksiapan pihak sekolah. Karena kami dari Komisi 1 juga beberapa kali melakukan peninjauan langsung kepada sekolah-sekolah, di mana sekolah-sekolah yang diajukan itu juga tidak semuanya siap, tetapi ada plotting. Ada beberapa sekolah SMP dan SD yang dijadikan plotting. Nah, plotting-plotting ini yang diharapkan nanti menjadi contoh. Menjadi contoh buat sekolah lain tentang kesiapannya. Penyelenggaraan PTM ya? Betul. Nah, setelah dinilai oleh kawan-kawan Satgas dan keluar kota tadi, sampai kepada Dindas Pendidikan, maka kita belum siap saat ini. Kenapa? Kena tren. Tren kasus daripada COVID di negara kita, ini cukup luar biasa membahayakan saat ini. Termasuk di Banjarbaru dalam 2 minggu ini. Dalam 2 minggu ini ada 30 sekian, hari ini kita sudah mencapai 80 sekian untuk trennya. Nah, ini yang menjadi pemikiran juga dari kawan-kawan Satgas yang merekomendasikan kita tunda dulu. Tapi kan Bang, yang saya dengar juga sering diskusi dengan para orang tua ini, kadang-kadang juga mereka kewalahan dalam hal mendampingi anak belajar di rumah secara online, kemudian ada kerinduan juga ketika belajar itu yang maruahnya ya tetap muka, Bang. Gimana itu, Bang? Nah, makanya proses ini kita lakukan dimulai dari kesiapan sarana-prasarana dari sekolah dengan diandalkan dana bos. Tetapi tidak semua sekolah yang besar dana bosnya, tergantung siswa. Nah, yang mana kekurangan sarana-prasarana ini kita suntik anggaran dari kegiatan BTT kita. Persiapan memang dalam hal pandemi ini. Nah, itu sudah kita anggarkan. Kemarin di tahun ini kita anggarkan 5 miliar, tapi bukan untuk kegiatan sekolah saja. Untuk membantu kesiap-siagaan kita menghadapi pandemi, termasuk masalah tentang salah satunya PTM ini, pembelajar tetap muka. Nah, awal daripada cerita keinginan untuk PTM ini bukan hanya tentang pihak sekolah saja, tetapi ada komunikasi dengan para orang tua. Terlalu lama anak belajar di rumah, tidak ada interaksi tentang dunia pendidikan yang sebenarnya, dan juga biaya luar biasa terhadap dari ini. Selain itu, di kota Banjarbaru kita harus mengaklumi orang tua murid ini rata-rata pekerja. Ya, kan nggak ada di rumah setiap waktu, kan? Di pagi hari pula. Betul. Nah, ini akhirnya, waktu awal orang tua sangat takut, anaknya turun sekolah, kena masalah pandemi di kota Banjarbaru, tapi pada akhirnya perjalanan, setelah edukasi berjalan kepada keluarga-keluarga, dari siswa ini, kekhawatiran itu menurun. Menurun, tapi pemerintah harus serius menyiapkan sarana-prasarana dan keamanan daripada siswa ini. Saya melihat, kita mencoba melihat dari kacamata netral, pemerintah tentu tidak tinggal diam, Bang. Dalam ini, juga dari DPR, kemudian pihak penyelenggara, baik dari sekolah maupun dari orang tua murid, persetujuan. Bang, abang melihat, seserius apa sih, Bang, tindakan pemerintah dalam hal PTM ini, Bang? Kalau sampai saat ini, Komisi 1 menilai sebagai mitra, pihak disdik dalam hal ini, sangat luar biasa serius. Pemerintah kota tentunya dalam hal ini. Semua tahapan, semua tahapan, baik dari perencanaan maupun sampai hari ini, pihak disdik selalu komunikasi dengan Komisi 1. Selalu? Selalu. Dan kami pun selalu minta informasi tentang tahapan-tahapan, kegiatan-kegiatan persiapan PTM tersebut. Jadi kalau kami menilai, mereka luar biasa sangat serius memperhatikan masalah kesiapan tentang rencana atau nanti pelaksanaan PTM tersebut. Kalau soal kekurangan, Bang, ada nggak disampaikan oleh pihak penyelenggara seperti sekolah? Pasti. Jadi gini, seperti yang kita sampaikan tadi, tidak semua sekolah itu siap. Karena ada permasalahan, sarana-perasarana. Kemudian selain itu, juga masalah tentang guru. Guru, misalnya. Tidak semua guru bisa kita lakukan vaksinasi. Sebagian juga ada yang secara medis tidak bisa dinyatakan sebagai vaksin, Bang, ya? Betul. Nah, itu juga perlu disiasati. Guru-guru mata pelajaran yang mereka tidak bisa melaksanakan kegiatan vaksinasi atau melakukan vaksinasi karena ada permasalahan kesehatan lain, itu harus dipikirkan apakah itu masih daring atau bagaimana. Tapi semuanya harus berjalan. Nah, seperti itu yang kita siapkan. Semua runtutan dari sarana-perasarana, kesiapan pengajarnya, kemudian edukasi kepada siswanya, penilaian dari pihak disdik, penilaian dari pihak Pemko, sampai Satgas, ini semuanya menjadi sebuah rantai. Sampai terjadi keputusan di tanggal 12 tadi. Nah, kemudian Bang, bicara soal rantai ini. Kewenangan Banyabaru sendiri kan dari tingkat SMP, kemudian SD, dan di bawahnya juga ada TK dan PAUD ya. Abang pernah kontrol nggak Bang? Bagaimana kondisi terakhir Bang? Lingkungan sekolah itu. Kadang-kadang juga, maaf loh, ada yang isu, wah sekolah ini sekarang jadi angker Bang. Nah, karena nggak ada sekolah PNF lagi kan Bang? Gimana Bang melihat itu Bang? Ya, memang kita menyedihkan. Sangat menyedihkan kondisi, apa ya, suasana sekolah. Seperti mati, walaupun terawat. Dan nyanyi disarang ular Bang. Jadi memang beberapa...